Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed ID dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya Karena masih banyak banget yang gak paham tentang event ini Maka dari itu disini saya pengen jelasin tentang sistem event yang ada di game Modern Warship ini Maka dari itu kalian simak aja video ini sampai habis ya Nah, eventnya itu ada disini teman-teman ya Kalau kalian klik tanda logo sama dengan 3 biji ini Ini kita klik, nah disini kan ada mode online, offline, squadron Dan disini, dibawahnya ini Nah, kalian klik aja disini Nah, langsung biasanya langsung mulai gitu lah intinya ya Oke teman-teman disini saya jelasin dulu untuk masalah peraturan yang ada di event Modern Warship ini Oke, langsung aja yang pertama adalah kalian harus level 10 dulu Baru bisa memainkan event ini Hanya bisa menggunakan kapal induk dan juga item-item yang ada di kapal induk ini Gak bisa digonta-ganti seperti pesawat, helikopter Jadi gak ada cara ganti pesawat Oke, disini kalian bisa baca-baca sendiri aja Untuk masalah peraturan-peraturannya Disini saya jelasin secara singkatnya aja Yang jelas kalau kalian main di mode event tersebut Kalian harus push point Maksudnya kalian harus memperebutkan yang namanya capture area Ini kan ada ABC-nya Jadi kalian harus memperebutkan area tersebut Disitu nantinya ada 200 point Kalau kalian sudah memperebutkan 3 capture area ini Dimulai dari ABC Nanti point tim musuh kalian itu akan berkurang Sampai pointnya habis Kalau point tim lawan kalian sudah habis kalian menang Walaupun kalian gak ngecil semua kapal tim lawan Yang penting disini tuh ada 2 cara untuk menang Yang pertama itu memperebutkan area Kalau kalian sudah memperebutkan area semua Dan tim lawan kalian kehabisan point itu kalian menang Paham gak masuk saya ya kan Paham gak lah ya Dan yang kedua adalah Kalau kalian ngecil semua kapal induk musuh Dan kapal induk musuh itu udah habis Kalian menang juga Walaupun capture area-nya udah dikuasai musuh kalian Tapi kalau kalian udah ngecil semua kapal induk musuh Itu kalian menang Nah ini kan ada penjelasannya teman-teman ya Kalau kita baca disini tuh agak sedikit bebelit-belit Nah yang jelas Kalau kalian memperebutkan area itu kan ada circle-nya ya Semakin banyak tim kalian masuk ke circle tersebut Semakin cepat kalian memperebutkan area tersebut Seperti A, B, dan C Nah disini ada fitur baru juga yaitu bom asap Jadi bom asap ini tuh fungsinya adalah Kalau kalian menggunakannya Musuh itu gak bisa nembakin kalian Jadi kalian bisa berlindung di smoke gitu lah intinya ya Kayak di game World of Warships lah Kalian pasti tau lah ya Untuk bom asap ini Kalian bisa cobain nantinya Dan disini tertulis teman-teman ya Untuk menangkap markas Anda harus memasuki areanya ini Maksudnya untuk capture area Kalian harus masuk ke circle ini Kalau kalian di luar area Kalian gak bisa capture Kalian gak bisa memperebutkan areanya Jadi harus masuk circle ini dulu Kalian bisa menggunakan pesawat Kapal induk dan juga helikopter Untuk capture areanya Dan kayaknya gue langsung jelasin aja Di dalam gameplaynya aja teman-teman ya Sebelum saya jelasin untuk masalah gameplaynya Disini saya jelasin untuk masalah hadiah Hadiah yang bisa kita dapetin Ketika kita udah memenangkan pertarungan Yang pertama adalah hadiah utamanya Hadiah utamanya Kalian akan mendapatkan yang namanya Helikopter legendary Ini helikopter yang bisa kita dapetin nantinya Helikopter ini dia punya rate-nya Cuma 0,5% Jadi Helikopter ini tuh nasib-nasib lah intinya ya Kalau kalian hoki Kalian dapat helikopter ini Walaupun disini kan ada Boster ini Boster ini Nah ini namanya boster Walaupun kalian menggunakan boster ini Belum tentu kalian akan mendapatkan Hadiah utama tersebut Dan Banyak juga Yang gak membeli boster ini Tetap mendapatkan Hadiah utamanya Yaitu helikopter Jadi intinya Hoki-hokian aja ya Dan disini kalian bisa lihat Ada banyak banget hadiah-hadiah Yang bisa kita dapetin Selain hadiah utamanya Ada X51, Garpun Dan hadiah-hadiahnya ini tuh Sangat-sangat bagus banget Dan kalian Bisa jual Dengan harga yang cukup mahal Seperti X51 Ini harganya mahal banget Garpun juga mahal banget Kualis juga mahal banget Tapi kalau kalian gak mau jual Silahkan dipakai aja Karena ini X51 Sangat-sangat popular banget Di kalangan-kalangan online Gitu kan Dan juga disini Kita dapat hadiah raligan Dan disini Kalian bisa mendapatkan Emas, dolar Dan juga point upgrade Disini Point BP juga bisa dapat Temen-temen ya 10% untuk masalah rate-nya Pokoknya disini Item-item yang bisa kalian dapetin Itu random-random aja Ya random-random aja Dan kalau kalian menang Biasanya itu bisa dapat Salah satu item disini Dan juga Walaupun kalian kill banyak Damagenya banyak Tetap kalian Gak mendapatkan apa-apa Kadang bisa begitu Intinya disini Random aja gitu lah Dan usahakan kalian menang ya Supaya bisa mendapatkan Hadiah-hadiah ini Kalau kalian kalah Kalian biasanya Gak bisa mendapatkan Item-item tersebut Item-item yang ada disini Oke disini Kita udah masuk dalam gameplaynya Oh sorry Kita udah masuk dalam gameplaynya Disini ada 2 cuaca Siang dan malam Nah ini tuh Untuk waktunya tuh 14 menit ya 15 menit lah intinya 15 menit Disini kita langsung aja Pertama itu Open map Eh open map Capture point DC ya Karena DC yang paling dekat Ini sebenarnya kalian harus Cepat-cepat open map ya Supaya kita bisa Langsung Mengurangi Poin lawan gitu loh Kalau kalian main war thunder Pasti kalian tau Cara Capture point-nya gimana Nanti kalau kalian udah Menguasai area ABC-nya itu Nanti poin musuh itu Langsung berkurang guys Nah temen gue udah Capture point di C Jadi kita fokusnya di A Semakin cepat kita Capture point Nanti semakin cepat Poin musuh berkurang Kita langsung ke A aja ya Karena temen kita Udah ada yang di C Sebenarnya kalau kalian Barang-barang gitu Nanti Dapatin areanya Lebih cepat guys Ini masalahnya kita Di A ini tuh ada Tentang musuh itu Aduh Kita coba Hancurin kapal Eh kapal Pesawat musuh ya Karena apa kapal Terus sih Gue bilang Coba hancurin Aduh Dihancurin pake helikopter Dong Ah sayang banget guys Gapapa Gapapa Ini kita Aturannya bisa Coba kita capture point Menggunakan helikopter Ini fokus capture point aja Biar point musuh Makin lama Makin cepat Makin cepat berkurangnya Makin cepat berkurangnya Kalian bisa menggunakan helikopter Karena helikopter ini Dia bisa nembakin Petawat Nah Bagus banget Helikopternya guys Nah ini ada helikopter musuh juga nih Eh helikopter pesawat musuh nih Tentangin dulu Walaupun nanti Pesawat Atau kapal musuh itu Belum pada hancur Dan kek Apa Poin Lawan udah habis Itu kalian bisa menang ya Ingat ya Tanpa Harus Ngabisin Semua kapal Induk musuh Nah Oke Dan kalian bisa lihat Disini ada Berapa nih Ada empat ya Empat ya kapalnya Aduh Nabrak Nabrak Di mana Disini ada Berapa nih Ada dua ya Ada dua Semakin banyak Tim kita masuk ke circle A itu Semakin cepat Poin yang kita dapatin Circle yang kita kuasai Poin juga Circle ya Aduh Musuhnya udah masuk Tapi gak apa-apa Disini kita ada berdua Jadi kita masih bisa Masai Dimana sih Dimana ya Teringg 340 Kalau tuh gak mencari Dimana sih Enggak Teringgak lama-lama Wah Gue gak liat Aduh Aduh Ayo bisa yuk Bisa yuk Musuhnya dimana ya Di atas ya Oke kita dapat A sama C Mantap banget Dan disini gue ternyata langsung di lock guys Kayak banget disini Bahaya-bahaya Kita turunin dulu Ini kalian bisa turunin ketinggian kapal Ketika rendahan kapal ya Dan kalian bisa menggunakan smog Atau player smog nanti Masih gak bisa ngelock aja Terlalu jauh cu Itu kalian bisa lihat Poin musuh itu cepat banget bakurannya Kita turun lagi ke kapal kita guys Bentar kita Kita di lock Dan kita coba langsung Nolok kapal induk musuh deh Ini kita aman ya Karena kita dapat 2 capture area A sama C Jadi aman Poin musuh itu akan bakuran terus menerus Kecuali poin musuh itu mendapatkan C atau A Nanti kita yang berkurang poinnya Kalau 1 B doang ini gak matahal Tapi kita harus fokus ke B juga sih sebenernya guys Biar makin cepet Poin musuh berkurang Sebenernya kalau musuhnya ada yang sekarat Itu langsung fokus aja Kalian fokus Kalian satu Sekuat itu lock aja satu kapal induk Biar kapal induknya bisa cepet Ngoder Ini masalahnya gemar Apa ya Dilock-lock bro Bisa gak sih gak usah ngelock gue Gue sekarat bro Oke aman sih Aman sih ya Aman sih disini Aman kita Lihat poin musuh lagi Lihat ya Di atas ya Ini ABC Poin musuh berkurang terus Sebenernya kalau kalian ngancurin Semua kapal musuh itu Kalian udah bisa menang kok Sebenernya ya Tanpa harus capture point Tapi kan capture point itu Lebih Berguna lah Lebih tepatnya sih Tapi gak usah capture point sih guys Gepada kalian ngancurin kapal induk ini Karena kapal induk ini tebal-tebal cuy Masalahnya Ini masalahnya Ini dilock abis-abisan cuy Kita coba ini ya Kita coba ini ya Ada yang lock gue tuh Kita coba hancurin Oke hancur Mantap mantap Ayo guys ayo ayo Kill 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 dong Nah mantap dapat 1 kill Lumayan Kalau kalian ngekill itu Tidak mempengaruhi drop rap nya Soalnya drop nya itu random aja Walaupun kalian kill 2 kill 1 Kalian tetap bisa mendapatkan Helikopter yang legendary nya itu Tapi minimalkan kalian Usahain damage nya Tinggi gitu kan Kill nya banyak Siapa tau kan kalian hoki gitu kan Nah kayak gini sebenernya Kalian fokus ngekill Kapal induk musuh Karena disini tinggal 2 biji kapal induk nya kan Jadi kalian gak terlalu Fokus untuk capture point Karena kita udah aman banget ini Yang dibedet Eh kok gue Kok gue mod Kok gue sekarang ya Kok ada yang sekarang itu co Aduh ada kapal induk yang sekarang itu Atau nya kita lock itu ya Yang sekarang ya Atau nya kita fokus yang sekarang itu Mana dia Di bawah ya Ah sayang banget Kita fokus yang sekarang itu Wah sumpah Wah Dari belakang coy Ayo Modar dong Modar dong Kita kehabisan helikopter Dan gue gak bisa Ngeheal lagi Bisa gak Bisa gak Gak tau kan Gak tau kan Aduh sayang banget guys Sayang banget Nah kita udah kehabisan semua Pesawat kita gak balik Ini Bisa nih Nah 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 kill 2 Kill 2 Mantap 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 kill 2 Oke menang kita teman-teman ya Tinggal 1 Dan ini point musuh langsung Cepet bangun Ngurasnya Itu 93 sekarang 92 Tapi kita pointnya masih banyak Dan ini aturannya menang guys ya Menang kita nih Ayo Tinggal 1 Disini kita tinggal Ngancurin kapal induk musuh aja Tanpa kita harus Ngabisin point Lawan gitu lah Itunya Begitulah intinya Pokoknya Kalau kalian main mode ini Kalian itu harus Apa namanya ya Harus punya strategia matang Kompak sama Temen Kalau kalian gak kompak Kalian Mudah kalah Gue tadi tuh Main solo Kalah mulu coy Ini kebetulan gue Ketemu tim Yang cukup Bisa diandalkan Dan ini lawannya Full online ya Maksudnya full Player Gak ada botnya Ada sih botnya Kadang jarang Nah ini dia Hadiahnya random Hadiahnya random Dan disini Kita dapat Siaram Dan kita Kill 2 Assist 3 Dan disini Walaupun kalian nanti Dapat damage Kenceng Kill 2 Atau kill 3 Kalian tetap bisa Mendapatkan Hadiah Ampas Atau siaram Atau bahkan Kalian gak bisa Mendapatkan apa-apa Bisa Walaupun kalian menang Tapi kebetulan disini Kita dapat siaram Oke temen-temen Mungkin itu saja video kali ini Tentang Event tersebut Kalau masih ada pertanyaan Atau pendapat lain Tentang event ini Silahkan tulis aja Di kolom komentar Maka semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah Sampai jumpa di next video